Halo everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel kali ini aku pengen nge-review satu produk terbaru dari Makeover yaitu Makeover Hydra Stay Glow Fluid Foundation ini formulanya harusnya sebagus makeover yang ini Makeover Cushion yang Hydra Stay Light Glow Cushion aku personally suka banget sama cushion ini, menurut aku ini cushion terbaik yang aku pernah pake karena formulanya enak banget dan dia gak dempul sama sekali nyatu banget di kulit, terus dia bikin kulit lebih cerah dan glowing serius, semua keluarga aku udah keracunan, akhirnya mereka semua mama, kakak aku udah beli ini Makeover Cushion ini, ini bagus banget parah, pokoknya kamu yang baru mau cobain cushion cobain yang ini ya guys, this is the best dan aku tertarik beli yang botolnya karena aku suka formula yang cushionnya ini juga Makeover Hydra Stay Glow Fluid Foundation aku pake di Shade Away 22 temen-temen yaitu Warm Ivory ini katanya klaimnya itu mengandung air jadinya harusnya lebih melembabkan dan bikin flawless banget gitu lightweight dan katanya dia dan katanya dia juga non-comedogenic dia udah di test dermatology so kita akan langsung cobain ini saja oke aku perlu dua pump this is the formula the texture oke full coverage ya, jadi dia buildable banget, bisa di atur ya coveragenya, bisa ditambahin wow, aku suka banget nih sama hasilnya bener-bener kayak enteng banget di kulit, kayak ringan banget tapi beneran gak dempul flawless banget dan mencerahkan banget sih yang aku rasain ya tuh langsung instantly kulit aku jadi fresh banget wow, I like it so much sekarang masih ada, pake lagi kita akan pake brush wow, sama juga enak banget di blendnya wow 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 guys, enak banget aku suka masih ada taruh lagi ya dan aku bisa ngerasain itu formulanya kayak ada airnya gitu guys jadi kayak ringan banget nah, menurut aku the base applicator untuk foundation ini lebih enak pake sponge sih kalo menurut aku sponge kayak gini ya yang kayak lembab gitu tapi lembabnya tuh kayak gak terlalu basah ya guys jadi cuma lembab doang kalo terlalu basah foundation bakal gak keliatan sih karena kan ini dia bahan utamanya air ya ya maksud aku tuh kayak dia pake ingredients air jadinya kurang cocok kalo misalkan sponge kamu terlalu basah jadi yang kayak setengah kering gini aja tapi agak lembab sedikit sih biar enak ngeblendnya pemakaian makeover hydrostay glow fluid foundation dua pump dipakein aplikator sponge dan brush which one the best aku lebih suka pake sponge yang agak lembab sedikit gitu ya dan ngeblendnya enak banget di kulit juga terasa enteng banget tidak gatel sama sekali nyaman dipakainya dan menurut aku ini tuh mencerahkan banget ya mencerahkan kulit dan bikin glowing gitu jadi gak flat gitu loh setelah pake foundation nah abis ini aku bisa pake bedak tipis-tipis aja and I'm ready to go pokoknya oke sih foundationnya so far so good gak ada masalah sama sekali aku suka banget nanti kita update ya pemakaian foundationnya so ketemu lagi 3 jam atau 4 jaman ya bye hi temen-temen ini udah full makeup aku udah selesaikan makeup aku dan aku udah ganti baju juga karena ini udah lumayan sore aku sekarang pengen ngasih kesimpulan dari pemakaian makeover hydrate stay glow fruit foundation yang terbaru dari makeover aku bisa bilang ini foundation yang bagus banget untuk kulit yang berminyak karena dia bisa banget menahan minyak di kulit aku aku jadi gak terlalu minyakan banget mukanya pake makeup dan aku udah buktiin sendiri pas aku pake ini lama muka aku gak terlalu berminyak di daerah t-zone terus ini aku juga udah tes di olahraga gitu dia makeupnya gak ilang-ilangan gitu guys jadi kayak foundationnya masih stay di muka aku makanya aku bisa bilang ini makeover foundationnya bener-bener bagus banget yang terbaru ini dan formulanya enak banget ente gak bikin gatel-gatel sama sekali terus coveragenya juga tinggi ya bisa nge-cover bawah mata aku aku sampe kayak gak perlu concealer lagi untuk nutupin bawah mata aku terus bekas jerawat juga hilang semua everything is good aku gak ada komplain sama sekali untuk makeover ini dan menurut aku ini foundation yang kayak bisa dipake sehari-hari karena dia enteng banget tapi juga dia bisa dipake untuk kayak acara yang lebih formal gitu kayak kondangan atau kayak acara-cara penting bisa banget pake foundation ini karena emang bagus banget guys gak patchy dimana-mana gak retak gitu terus juga gak kayak keliatan dempulan banget gitu loh guys jadinya aku so far suka banget sama foundationnya makeover yang terbaru aku rasa ini foundation yang bisa banget dipake untuk kamu yang kulitnya berminyak maupun yang kering karena dia ada kandungan aquanya kandungan yang airnya jadi kayak bisa lumayan menyatu ke kulit gitu untuk kamu yang kulitnya berminyak atau yang kering ya jadi aku suka banget terus apalagi ya aku sukanya lagi adalah packagingnya sih aku gak bisa kayak berhenti ngeliatin kok packagingnya lucu banget kayak ini packaging foundation yang menurut aku unik banget dari makeover kecil terus keliatannya juga gak murahan gitu loh guys kayak foundation mahal gitu padahal harganya affordable banget ini tuh harganya sekitar 170 ribuan nanti kalau misalkan kamu tertarik mau coba nanti aku kasih linknya di bawah jadi kamu tinggal check out ini aku dapetin dengan harga 145 lagi diskon gitu di official store-nya dan menurut aku worth it banget harga segini gitu loh guys jadi kayak gak terlalu mahal tapi kayak kita dapetin packaging yang wow banget yang mewah gitu dari makeover ini jadi menurut aku bagus banget terus range warnanya juga banyak jadi kamu bisa sesuaiin sama warna kulit kamu ini aku ngerasa cocok banget nomor W22 di kulit aku ya guys terus dia tuh kayak formula atau konsistensinya itu gak terlalu cair tapi gak terlalu padet juga jadi di tengah-tengah guys tuh jadi kayak wow bagus banget nih bisa nutupin ini tuh kan nutup banget guys tuh foundationnya coveragenya tinggi banget ya kan tuh tuh ketutup semuanya tuh ya jadi aku sih suka banget dan ngerasa ini foundation yang oke banget untuk dicobain ya karena kita dapetin harga yang gak terlalu mahal tapi kualitasnya oke so itu dia dari aku guys tentang foundation ini so far aku suka banget dan aku kasih nilai dia 90 per 100 jadi kayak patut banget dicobain itu aja guys review aku tentang makeover hydrate glow fruit foundation sampai ketemu di video selanjutnya kalau misalnya kalau misalnya kamu udah pake juga please comment komen kita akan sharing tentang apapun di kolom komentar oke see you next time guys bye bye